Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Tahapan pemilu 2024 semakin dekat. Elit politik mulai lebih intens bergerak untuk membangun kekuatan sebagai modal bertarung. Di ajang pemilihan presiden, ada yang melangkah bersama gerbong partai, ada pula yang bergerilia sendiri karena belum mendapat sokongan parpol. Serangkaian pertemuan para elit dan tokoh partai pun berlangsung beberapa waktu lalu. Kebetulan, momennya bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri sehingga mereka bisa menggunakan kata silaturrohim sebagai selubung. Sebetulnya wajar saja bila parpol dan elit bergiat menjajaki kolaborasi kekuatan atau mencoba meraih simpati kubu-kubu kantong suara. Justru bila calon definitif yang akan diusung parpol cepat tampak, rakyat punya kesempatan lebih dini untuk menilai dan menimbang pilihan. Meski begitu, pergerakan untuk membangun kekuatan menghadapi pemilu membutuhkan energi yang tidak sedikit. Bahkan, dapat menyedot sebagian besar waktu yang dimiliki elit yang terlibat. Kekhawatiran muncul, khususnya terhadap para menteri yang sudah mendeklarasikan diri untuk maju ke Pilpres maupun berambisi maju dengan modal elektabilitas hasil survei. Mereka dikhawatirkan akan sibuk berupaya membangun citra dan meraih simpati pemilih. Setidaknya ada dua menteri yang telah ditetapkan untuk diusung partai, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto. Selain itu, menteri-menteri lain yang namanya digadang-gadang untuk maju ke Pilpres ialah Menteri BUMN Erick Thohir dan Men Paragraf Sandiaga Salahuddin Uno. Kesibukan membangun citra diri untuk Pilpres sangat mungkin membuat pekerjaan dan tugas sebagai menteri cenderung terkesampingkan. Maka Presiden Jokowi lantas mewanti-wanti agar para pembantunya di pemerintahan fokus bekerja pada tugas masing-masing di tengah tahapan pemiliu serentak 2024 yang dimulai pada pertengahan tahun ini. Pekerjaan menteri tidak enteng. Pemerintahan Jokowi masih harus menanggung beban kerja yang berat dalam pemulihan perekonomian dan penghidupan masyarakat dari dampak pandemi COVID-19. Di sisi lain, tidak bisa dimungkiri ada potensi konflik kepentingan dalam gerak langkah menteri yang hendaknya pres. Konflik kepentingan membuat batas antara melaksanakan tugas murni sesuai tuntutan tanggung jawab sebagai pejabat dan melaksanakan tugas sekaligus memoles citra di hadapan pemilih. Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan mendefinisikan konflik kepentingan itu sebagai kondisi pejabat yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dalam penggunaan wewenang. Konflik kepentingan dapat memengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan atau tindakan yang dibuat dan atau dilakukannya. Di sini kiranya Presiden Jokowi perlu lebih tegas mengomunikasikan instruksi agar jajarannya tetap fokus bekerja alih-alih sibuk bersolek untuk pilpres. Bagaimanapun, kelurusan perilaku para menteri juga bergantung pada ketegasan Presiden sebagai atasan. Alangkah baiknya pula jika menteri-menteri yang sudah menetapkan keinginan untuk maju pilpres mundur dari jabatannya di pemerintahan. Itu akan lebih elok. Sikap tersebut sekaligus menunjukkan karakter yang kuat sebagai negarawan untuk senantiasa menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sebuah karakter yang selayaknya dimiliki seorang kepala negara. Artinya, menteri yang bersangkutan menyadari adanya potensi konflik kepentingan dan tidak ingin terjebak pada area abu-abu. Mereka sadar betul, kesibukan sebagai kandidat capres bisa mengorbankan kinerja sebagai menteri. Selamat pagi pemirsa. Tahapan pemilu 2024 semakin mendekat. Elit politik mulai lebih intens bergerak untuk membangun kekuatan sebagai modal untuk bertarung di ajang pemilihan presiden. Ada yang melangkah bersama dengan gerbong partai. Ada pula yang bergerilya sendiri karena belum mendapat sokongan partai politik. Serangkaian pertemuan para elit dan tokoh partai pun berlangsung beberapa waktu lalu. Kebetulan, momennya bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri sehingga mereka bisa menggunakan kata silaturahim sebagai selubung. Kekhawatiran muncul khususnya terhadap para menteri yang sudah mendeklarasikan diri untuk maju ke pilpres maupun berambisi maju dengan modal elektabilitas hasil survei. Mereka dikhawatirkan sibuk berupaya membangun citra dan meraih simpati pemilik. Pemirsa inilah editorial media Indonesia edisi hari ini Kamis 12 Mei 2022 dengan tema Menteri Sibuk Memoles Citra bersama saya Leonor Samosir. Dan editorial media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021-583-99100. Dan Pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Eko Ramalanto. Mas Eko, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat? Sehat, Alhamdulillah. Kita tidak bicara soal menterinya ya, tapi kita bicara soal bagaimana pergerakannya. Tapi sebelum kita lihat itu, kita akan melihat dulu Mas Eko dan Pemirsa beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini ada berita dari negara tetangga ini Mas Eko, dari Filipina. Tantangan berat menanti Marcos Junior. Kemarin ada pemilu, dan kemudian Marcos Junior, ini adalah anaknya Ferdinand Marcos, menjadi presiden di Filipina. Ya. Wah, ini menarik sekali nih. Apa yang terjadi sesungguhnya nih Mas Eko di Filipina? Ya, saya kira ini kejutan yang luar biasa sekali ya. Karena kalau kita tahu kan keluarga Marcos ini terusir ya dari panggung politik Filipina itu tahun 1986. Diktator, korupsi, dan lain-lain. Itu pasti sangat membekas sekali di rakyat Filipina. Tapi ini kehebatan dengan media sosial. Kita tahu di Filipina, 43% itu rakyatnya miskin. Tapi media sosialnya sangat aktif sekali. Jadi yang ini yang dipakai oleh Putra Mendiang Marcos ini, yang sekarang menjadi presiden untuk menyosialisasikan kampanye dia. Dan terbukti, rakyat Filipina ini lupa dengan sepak terjang Marcos. Masa lalu ayahnya ya. Masa lalu yang kemudian menjadi, sekarang menjadi presiden. Nah, wakil presidennya ini anaknya Duterte. Kita tahu Duterte juga sangat, kita lihat, sepak terjangnya juga keras ya. Bisa kita lihat, sangat keras sekali. Jadi perpaduan antara Marcos Junior ini dengan anaknya Duterte ini akan kita lihat nanti ke depan. Kita tahu Filipina sekarang juga lagi susah, kan? Setelah pandemi, banyak yang miskin juga, banyak yang kehilangan pekerjaan dan lain-lain. Tentangan terbesar keduanya inilah membangkitkan ekonomi Filipina untuk kembali pulih ya. Baik. Kita harapkan Filipina juga membaik karena apa yang terjadi dengan negara tetangga sedikit banyak berpengaruh kita juga ke Indonesia begitu ya Mas Eko ya? Gitu, kira-kira ya. Oke, kita beralih dulu ke berita selanjutnya kali ini dari cabang olahraga, tepatnya Sea Games. Raihan emas Indonesia sudah diprediksi. Kalau kita lihat kelasemen terakhir, ada infografis di halaman muka ini. Indonesia dapat tiga emas, empat perak, dan satu perunggu ya. Di urutan ketiga ini setelah Vietnam dan Malaysia. Ini akan bisa bertahan terus di sini? Atau bahkan naik ke peringkat dua? Atau bahkan satu? Atau seperti apa nih Mas Eko kira-kira? Ya, mudah-mudahan kita bisa naik. Meskipun target secara umum Indonesia itu di targetnya berada di peringkat ketiga. Oh, memang peringkat tiga ya? Ya, karena memang dari sisi jumlah tim yang diberangkatkan itu sangat sedikit. Cuma caburnya juga dikurangin karena pandemi, karena finansial, dan lain-lain. Jadi kemudian targetnya dituruni menjadi posisi ketiga. Jadi kalau kita melihat dayung dan pencah silat tentang salah satu cabang yang menjadi andalan dimanapun kita bermain, apakah di game atau di event-event internasional lain. Jadi memang ini sudah diprediksi kalau dayung dan pencah silat nih. Mudah-mudahan di cabang-cabang lain kita bisa meraih medali. Masih ada harapan di beberapa cabang. Kita harapkan meskipun targetnya tiga, kalau bisa dua kan lebih bagus. Betul. Tapi kalau untuk menyalik Vietnam ini kayaknya kesusahan kita. Karena tuan rumah? Selain tuan rumah, dia juga mengikuti semua cabang, kita ambil semua cabang dan atletnya juga banyak sekali. Oke. Di Indonesia. Ya, sesuatu yang kita memang harus realistis ya. Betul. Meskipun Indonesia negara paling besar di kawasan ASEAN yang bertanding di SEA Games ini. Tapi ternyata ya kemampuan atletnya baru peringkat tiga ya Mas Eko ya? Ya, ya. Kalau dapat itu juga. Kalau sampai dapat peringkat empat atau lima ya tanda tanya besar juga. Kan sudah ada desain besar olahraga nasional ya? Ya, ya. Nah, itu apa ceritanya tuh? Nanti kita lihat lah. Kita beralih ke berita selanjutnya Pak Mirsa di halaman dua, di halaman dalam, di harian Anda. Ini terkait dengan ekonomi. Ekonomi Indonesia berpeluang tumbuh 5,2 persen. Ini kan belum lama data pertumbuhan ekonomi triwulan pertama Indonesia 5,01 persen ya Mas Eko ya? Iya, betul. Ini pertanyaannya benar-benar bisa begini atau tidak? Karena kan kenaikan harga-harga ini membuat orang akhirnya menahan diri juga nih Mas Eko. Bagaimana? Ya, kalau kita bicara secara keluruhan ya, pertumbuhan konsumsi kita kan sebetulnya belum pulih-pulih banget ya. Sehingga kalau ke depan ada upaya untuk menaikan harga, saya kira siap-siap aja beli akan kembali rontok ya setelah lebaran. Jadi lebaran tuh pasti daya belinya meningkat karena banyak yang mudik, masih mempunyai uang untuk beli dari sana-sini. Ada THR ya? Betul. Jadi kalau ada pertumbuhan 5,2 saya kira wajar. Tapi kalau kemudian ada kenaikan-kenaikan setelah pasal lebaran ya saya kira itu bisa dikoreksi nanti. Jadi saya ingin tantangan dari pemerintah untuk mempertahankan peluang ini di kisaran 5,2 jangan sampai kemudian kemarin rumah 0 sekian itu menjadi turun 4 atau mungkin kurang dari 4. Ya karena kita sudah sebelum bulan puasa, sebelum lebaran kita sudah pernah dengar sinyal lemen kalau tidak salah dari Pak Luhut bahwa harga Pertalite dan harga gas 3 kilo itu yang tabungnya warna hijau itu kemungkinan akan naik juga karena memang kenaikan harga gas dan harga minyak dunia. Tapi ya kita lihat lah ya bagaimana pemerintah kemudian berusaha mengaturnya. Kita harap pertumbuhan ini terjadi karena ujung-ujungnya kita yang akan menikmatinya. Kita ke editorial memirsa pada pagi ini diberi tajuk Menteri Sibuk Memoles Citra. Sibuk Memoles Citra ini maksudnya apa nih? Kalau kita kan ketika mau melakukan siaran ini kita di make up ya supaya kelihatan lebih pas dengan lampu-lampu yang terang ini. Kalau Menteri ini memoles Citra itu untuk apa tuh Mas Eko? Menteri itu kan jabatan strategis Leo. Jadi ketika Anda menjadi Menteri Anda bisa bermanufat dalam tanda kutip ya. Anda bisa keliling Indonesia dengan dibiayai negara. Nah ini kan kampanye terselubung dalam tanda kutip. Jadi kalau dia bisa memanfaatkan itu kunjungan-kunjungan ke daerah dengan mensosialisasikan program kerjanya di kementerian masing-masing plus meningkatkan elektabilitas. Itu kan sangat bagus. Jadi pasti ketika dia menginginkan untuk maju jadi capres ataupun wapres ya pasti dua-duanya maju berbarengan nih. Antara kinerja maupun dengan program-program dia ya belum 100% diungkapkan sih ya. Tapi dengan mendekati rakyat, dengan bersosialisasi itu kan namanya kemudian menjadi terangkat. Populer iya, elektabilitas menangkat dan lain-lain. Nah ini yang kemudian menjadi kritikan oleh Presiden. Jadi jangan sampai mereka yang ingin maju itu kendor di kinerjanya. Karena memang kita tahu tahun depan itu tahun politik ya. Sudah mulai ada pendaftaran di bulan Februari, kemudian di September sudah ada masuk pendaftaran calon capres dan wapres dan lain-lain. Ini pasti tahun yang sibuk. Kita tahu pasti menteri-menteri ini kan ada yang dari partai politik, ada yang bukan. Bukan hanya pada yang ada menteri tapi juga di kepala daerah mungkin atau bentuk umum juga sudah mulai berambisi untuk maju. Pertanyaannya begini Mas Eko, kan kita juga masih ingat bahwa Presiden itu sebetulnya memberikan kesempatan bagi beberapa menteri yang ingin meraih karir politik lebih tinggi. Nah kalau sekarang kemudian dianggap bahwa mereka lebih sibuk memoles citra daripada kemudian bekerja, ini seperti apa? Ini akan kita bahas Mas Eko dan bisa nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 12 Mei 2022, Menteri Sibuk Memoles Citra. Tahapan pemilu 2024 semakin dekat. Elit politik mulai lebih intens bergerak untuk membangun kekuatan sebagai modal bertarung. Di ajang pemilihan Presiden, ada yang melangkah bersama gerbong partai, ada pula yang bergerilia sendiri karena belum mendapat sokongan parpol. Serangkaian pertemuan para elit dan tokoh partai pun berlangsung beberapa waktu lalu. Kebetulan, momennya bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri sehingga mereka bisa menggunakan kata silaturrohim sebagai selubung. Sebetulnya wajar saja bila parpol dan elit bergiat menjajaki kolaborasi kekuatan atau mencoba meraih simpati kubu-kubu kantong suara. Justru, bila calon definitif yang akan diusung parpol cepat tampak, rakyat punya kesempatan lebih dini untuk menilai dan menimbang pilihan. Meski begitu, pergerakan untuk membangun kekuatan menghadapi pemilu membutuhkan energi yang tidak sedikit. Bahkan, dapat menyedot sebagian besar waktu yang dimiliki elit yang terlibat. Kekhawatiran muncul, khususnya terhadap para menteri yang sudah mendeklarasikan diri untuk maju ke Pilpres maupun berambisi maju dengan modal elektabilitas hasil survei. Mereka dikhawatirkan akan sibuk berupaya membangun citra dan meraih simpati pemilih. Setidaknya ada dua menteri yang telah ditetapkan untuk diusung partai, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto. Selain itu, menteri-menteri lain yang namanya digadang-gadang untuk maju ke Pilpres ialah Menteri BUMN Erick Thohir dan Men Paragraf Sandiaga Salahuddin Uno. Kesibukan membangun citra diri untuk Pilpres sangat mungkin membuat pekerjaan dan tugas sebagai menteri cenderung terkesampingkan. Maka Presiden Jokowi lantas mewanti-wanti agar para pembantunya di pemerintahan fokus bekerja pada tugas masing-masing di tengah tahapan pemiliu serentak 2024 yang dimulai pada pertengahan tahun ini. Pekerjaan menteri tidak enteng. Pemerintah Jokowi masih harus menanggung beban kerja yang berat dalam pemulihan perekonomian dan penghidupan masyarakat dari dampak pandemi COVID-19. Di sisi lain, tidak bisa dimungkiri ada potensi konflik kepentingan dalam gerak langka menteri yang hendaknya pres. Konflik kepentingan membuat batas antara melaksanakan tugas murni sesuai tuntutan tanggung jawab sebagai pejabat dan melaksanakan tugas sekaligus memoles citra di hadapan pemilih. Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan mendefinisikan konflik kepentingan itu sebagai kondisi pejabat yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dalam penggunaan wewenang. Konflik kepentingan dapat memengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan atau tindakan yang dibuat dan atau dilakukannya. Di sini kiranya Presiden Jokowi perlu lebih tegas mengomunikasikan instruksi agar jajarannya tetap fokus bekerja alih-alih sibuk bersolek untuk pilpres. Bagaimanapun, kelurusan perilaku para menteri juga bergantung pada ketegasan Presiden sebagai atasan. Alangkah baiknya pula jika menteri-menteri yang sudah menetapkan keinginan untuk maju pilpres mundur dari jabatannya di pemerintahan. Itu akan lebih elok. Sikap tersebut sekaligus menunjukkan karakter yang kuat sebagai negarawan untuk senantiasa menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sebuah karakter yang selayaknya dimiliki seorang kepala negara. Artinya, menteri yang bersangkutan menyadari adanya potensi konflik kepentingan dan tidak ingin terjebak pada area abu-abu. Mereka sadar betul kesibukan sebagai kandidat capres bisa mengorbankan kinerja sebagai menteri. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan topik editorial pada pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di editorial Medi Indonesia. Dan sebelum kita berdiskusi, Mas Eko, kita mau bertanya dulu. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pengamat komunikasi politik Emru Siyombing. Bang Emru, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi pendengar, eh pemirsa, Metro TV dimanapun berada. Selamat sehat. Ya, Bang. Baik. Bang Emru, Presiden mengingatkan supaya menteri fokus memang kerangkanya sih dalam rangka persiapan pemilu 2024. Tapi di situ dikatakan juga oleh Presiden bahwa harus fokus kepada tugas pokok utamanya. Nah, ini pertanyaannya adalah apakah ini artinya Presiden meminta menteri yang memang sudah disering disebut akan maju di Pilpres 2024 entah sebagai Capres atau Cawapres untuk fokus kepada tugasnya atau fokus kepada niat politiknya. Artinya adalah sebaiknya kemudian mundur mungkin dari jabatannya atau ini hanya mengingatkan saja karena sekian waktu yang lalu kita ingat Presiden mengatakan ya boleh juga menterinya untuk mulai memperkenalkan diri kepada rakyat. Bagaimana Pak Bang Emru? Baik, saya pikir apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden saya kira sangat tepat sekali. Di satu sisi yaitu harus tetap berkinerja yang baik di dalam pelaksanaan tugas-tugas teman-teman yang menjabat sebagai menteri yang akan running atau rencana akan running menjadi calon Presiden atau wakil Presiden. Tetapi di sisi lain juga memang Bapak Presiden memberikan kesempatan kepada menteri-menterinya. Artinya apa, kalaupun mereka running menjadi calon Presiden tetapi jangan sampai tugas-tugas kewajiban sebagai menteri harus tetap dilakukan. Karena bagaimanapun Bapak Presiden harus mengingatkan para pembantunya supaya mereka juga fokus terhadap tugas-tugas mereka. Demikian sementara. Sebetulnya kalau melihat kerjanya ya dari beberapa orang yang sering disebut orang akan menjadi capres atau cawapres begitu, itu kerjanya sekarang terganggu atau tidak kalau Bang Emrus melihatnya? Baik, banyak atau sedikit pasti ada gangguan itu. Tidak mungkin tidak ada, tidak terganggu gitu ya, pasti itu. Tetapi bagaimanapun, bagaimana yang penting adalah bagaimana mereka melakukan tugas-tugas tersebut di kementerian dan juga merintanakan mereka akan running. Karena bagaimanapun kalau mereka menjadi calon Presiden dan wakil Presiden, mereka juga untuk dalam rangka memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan artinya untuk bangsa dan negara juga. Dan juga mereka sebagai menteri juga untuk bangsa dan negara. Tetapi Bapak Presiden sangat tepat sekali tetap tidak menomorduakan tugas-tugas di kementerian. Sebetulnya Bang Emrus, menteri-menteri ini sebaiknya diberhentikan saja untuk kemudian fokus kepada niatan karir politiknya atau diminta mundur atau seperti apa? Karena agak susah juga kita pikir seorang yang mau maju sebagai calon Presiden atau calon wakil Presiden tetap bisa mengerjakan tugas-tugasnya sebagai pembantu Presiden. Dan mungkin juga akan ada konflik kepentingan. Bagaimana Bang Emrus? Baik, yang terakhir yang paling penting yaitu konflik kepentingan. Artinya bahwa jangan seperti jabatan menteri dimanfaatkan dengan diskresi-diskresi yang ada dia miliki. Tetapi dimanfaatkan di dalam konteks pencalonan atau pencitraan dirinya di ruang publik ini yang tidak boleh. Tetapi kalau memang misalnya disarankan untuk mundur, tidak juga. Kenapa saya mengatakan itu? Karena mereka menteri-menteri ini termasuk putra-putri terbaik Indonesia yang boleh jadi akan menjadi running, jadi calon Presiden dan wakil Presiden kita, priode yang akan datang. Karena bagaimanapun putra-putri terbaik kita, apakah itu kepala daerah, apakah itu pengusaha, apakah itu wartawan atau dosen menjadi calon Presiden. Saya pikir tidak perlu mereka harus meninggalkan tugas mereka atau mengundurkan diri. Tetap saja melakukan tugasnya tetapi tetap mengutamakan tugas untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan saya berpendapat, sebagai menteri maupun sebagai calon Presiden, mereka adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Baik, kita harapkan para menteri yang disebut-sebut sibuk memoles citra ini bisa lebih fokus lagi kepada pekerjaan utamanya sebagai menteri ya. Bang Emru Siobing, pengangkat komunikasi. Boleh sedikit tambahan ya bangku, sedikit saja. Ya, silakan, silakan. Baik, saya kira saya menyarankan kepada teman-teman menteri, jangan sampai mereka memoles pencitraan itu tidak baik. Biarlah mereka bertugas untuk tugas-tugas kementerian dengan demikian. Kalau mereka bertugas secara produktif, mereka akan menimbulkan citra. Jadi citra bukan menerai, tapi kinerja memberikan citra terhadap mereka oleh masyarakat. Demikian. Terima kasih pengamat komunikasi politik Emru Siobing sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Bang Emru. Pertanyaan mendasarnya Mas Eko, apakah benar-benar bisa seorang menteri yang punya tugas banyak sekali membagi waktunya, fokusnya dengan niatan karir politiknya sebagai entah capres atau cawapres bagaimana? Logikan normalnya pasti tidak bisa, karena terpecah konsentrasinya. Jadi pasti kalau saya melihat, pasti mereka yang sudah memastikan untuk maju akan mundur di pertengahan tahun depan. Mengundurkan diri atau dimundurkan? Mundurkan, harus mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Karena kan pendaftaran bakal capres itu tanggal 7 sampai tanggal 13 September. Kemudian pemilihan... Tahun depan ya? Ya, kampanye itu kan 14 Oktober, kemudian pemilihan 14 Februari 2024. Oke. Masa kampanye dia itu hanya 5 bulan. Jadi kalau dia tidak mundur, pasti 5 bulan itu akan sia-sia. Jadi dia pasti akan mundur. Nah sekarang ini sebelum dia mundur, kan dia harus meningkatkan elektabilitasnya dulu. Kemudian popularitasnya dulu, sehingga dia dilirik oleh parpol, dipinang oleh parpol. Jadi sekarang mereka ini berlomba-lomba untuk meningkatkan elektabilitas maupun popularitasnya. Jadi popularitas maupun elektabilitas ini kadang-kadang berbeda. Ada salah satu kepala daerah, popularitasnya tinggi. Tapi elektabilitasnya rendah. Kenapa itu? Nah ini yang berpaling tembali. Karena sentimen positif dan negatifnya juga berbeda. Subjektifitas ya? Betul. Jadi kalau kita melihat survei-survei ini kan tidak terlepas dari hanya 3 orang itu saja. Kita tahu. Kemudian yang lain-lain itu meskipun dia ada di posisi menteri, ada di ketua parpol, ada di bawah 3 orang itu. Jadi sekarang ini memang apa yang dieditorialkan ini memoles citra ini memang sekarang sedang dilakukan oleh orang menteri ini. Mau nggak mau ini harus dilakukan kalau mereka ingin mencalonkan dari presiden. Pertanyaannya adalah begitu mas, ada satu menteri ya, yang urusan yang dipegangnya banyak sekali sebetulnya. Betul. Ini urusan usaha untuk negara begitu. Tapi kemudian kalau melihat media sosialnya sibuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kadang-kadang kita tidak mengerti apakah ini terkait dengan tugasnya sebagai menteri. Nah ini kan akhirnya jadi pertanyaan juga apakah kemudian benar-benar menteri-menteri ini masih bisa fokus kepada pekerjaannya. Karena kalau melihat dari citra yang tercipta, kelihatannya jadi lebih condong untuk mempersiapkan diri ke 2024. Ya, kita kembali ke topik media Indonesia yang tadi. Saya melihat media sosial sangat penting sekali. Jadi sekarang mereka memanfaatkan itu betul-betul. Lihat di Veriner Marcos Junior, 43 persen rakyatnya miskin di sana. Kemudian mendiang ayaknya kita tahu diktator, korupsi dan lain-lain. Tapi pemerintah, maksud saya warga di sana bisa memilih. Nah ini mungkin yang akan digoyang, diusahakan di sini. Jadi melalui media sosial tentu dengan media-media lain. Pasti online, televisi, kemudian koran dan lain-lain pasti akan juga dipergunakan. Nah ini yang kemudian kalau kita media sosial kan dalam tante kutip gratis ya. Itu yang dipakai oleh mereka. Tapi tentu ke depan, saya kira tidak perlu dengan memoles citra yang terlalu dibuat-buat. Karena rakyat pasti tahu bahwa si A, si B, si C ini kinerjanya memang bagus. Sudah terukur ya. Jadi kalau mereka melihat di media sosial, ah ini pencitraan. Ah ini memang betul. Ini pasti akan tahu. Jadi semakin dekat nanti di 2004, pilihan itu semakin sulit digoyahkan. Ketika Om Leo sudah menjatuhkan pilihan kepada si A, maupun apapun yang diceritakan itu akan susah untuk ketika sudah mulai menjatuhkan pilihan. Nah itu dia masalahnya tadi yang juga ditekankan Bang Emrus, Mas Eko. Bagaimana kemudian bisa memisahkan kepentingan sebagai bakal calon, bakal lah saya bilang begitu ya, bakal calon presiden atau bakal calon wakil presiden dari menteri-menteri ini pada saat dia bepergian kemana-mana melakukan tugasnya sebagai menteri. Karena sering terlihat ya semacam dibuat-buat lah, dipaspaskan begitu. Bagaimana Mas Eko? Ya pasti dikemas dengan kunjungan yang resmi ya. Meskipun ketika kunjungan resmi diselipi dengan hal-hal yang lain, kita pasti memaklumi saja. Nah misalkan banyak saya melihat calon-calon ini meng-hire tim-tim di luar misalkan kehumasan mereka. Jadi mereka... Tim pribadi ini berarti ya? Betul, iya. Jadi mereka meng-hire 5-6 orang untuk bergantian terus memoles citranya itu apakah di media sosial ataukah di televisi ataukah di online dan lain-lain. Nah saya kira itu dilakukan terus sambil dia bekerja di kementeriannya masing-masing. Nah itu yang mungkin yang perlu dilakukan. Jangan sampai kemudian hanya kerja saja di kementerian, pasti pikirannya begitu. Tapi yang di satu sisi goalnya dia untuk capres akan terlewatkan kalau nggak berbarengan. Nah itu masalahnya. Tadi kan Mas Eko katakan baru bulan Februari ya? Iya, betul. Tahun depan. Betul. Itu kan bulan 2, sekarang baru bulan 5. Masih ada 7-8 bulan lagi. Apakah kemudian kita masih bisa berharap bahwa nama-nama yang sekarang sedang menjadi menteri dan sudah sering sekali disebut mau maju di 2024 sebagai capres atau cawapres, masih benar-benar mengerjakan tugasnya. Karena terus terang saya merasa sebagai rakyat yang memilih presiden dan pemerintahan ini, kalau kemudian pembantu-pembantu presiden tidak fokus, ya presiden yang harusnya mulai melakukan langkah-langkah yang lebih tegas setelah diminta misalnya untuk fokus kepada pekerjaannya, kalau ternyata tidak juga, ya diganti saja gitu loh. Iya, setuju saya. Bagaimana Mas? Setuju saya. Jadi kita kalau melihat ada 4 menteri yang ingin maju ke Jari Capres, kemudian ada 2 ketua parpol di luar itu, di luar menteri yang juga ingin maju. Ada 3 kepala daerah yang disebut-sebut juga ingin maju. Jadi beraneka ragam ini. Jadi presiden ini masih punya waktu untuk melihat kinerjanya menteri, yang 4 orang ini. Kalau memang dirasa ini mengganggu, kinerjanya menurun, lebih fokus untuk menjadi capres atau wapres, begitu ya. Saya kira di Resafo juga tidak ada masalah. Kan masih ada tersisa 2 tahun lagi. 2 tahun itu panjang untuk ukuran pemerintahannya. Kecuali kalau memang ada niatan presiden untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinannya kepada beberapa menteri yang memang sudah sering-sering disebut. Bahwa akan maju sebagai capres atau jawapres. Pertanyaan itu akan kita bahas di bagian berikut. Mas Eko dan Indonesia tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Dan Mas Eko, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita akan bertanya kepada pemirsa Metro TV seperti apa mereka melihat Menteri yang menurut editorial sibuk memoles citra. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Temanggung, Jawa Tengah. Ada Pak Soekarwan. Pak Soekarwan, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV. Pertama-tama, mohon maaf, air batin, minalai din walva izin, semuanya. Terima kasih, Pak Soekarwan. Bagaimana, Pak? Menteri memoles citra ini, Pak? Ya, ini saya sudah ngamati sejak lama, terus saya terus ingat tahun 80-an dulu Edisus itu kan koordinator anekarya Safari di Tiberi itu. Kalau ada lagu, baru kasetnya sudah tersebar di lurus toko-toko di Indonesia. Iklan terselubung. Kalau ini, saya dikati kalimat kampanye terselubung. Si, itu sah-sah saja ya, Bang, ya. Boleh-boleh saja, enggak masalah. Sah-sah saja? Cuma, jangan lupa kinerjanya, dong. Kinerjanya. Oke, iya. Kalau Pak Soekarwan melihat 1, 2, 3, 4 lah ya, kita bilang ada 4 menteri yang sering sekali disebut-sebut itu, kerjanya atau kinerjanya sudah terganggu tidak dengan kegiatan memoles dirinya ini, Pak Soekarwan? Pasti terganggu, pasti. Pasti. Oh, pasti ya? Tidak puluh 100%, 75%, yakin. Karena bagaimanapun petah konsentrasi pikiran itu tetap petah, ya yakinlah itu. Oke. Jadi, kita tetap terima saja kinerja 75% ini, Pak Soekarwan? Ya, makanya itu kan kampanye terselubung dengan alasan istilah bahasan. Biasanya ujung ya, silaturahmi, sungkem. Itu sah-sah saja. Cuma harus kinerjanya tuh, menteri itu kan manajer. Anak buahnya di delegasikan, didispositi. Pokoknya, begini-begini. Stap-stap kerjanya, walaupun manajernya pergi-pergi kan kerja jalan. Ini yang jadi sorotan kan, baru Menteri Kesehatan sama Menteri Pedangka. Ini banyak permintaan masyarakat, game online harus ditutup. Ini game online. Karena anak-anak tuh main game-main game terus, nggak belajar nih. Oke, terima kasih Pak Soekarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Soekarwan ada Pak Eduard di Curup Bengkulu. Pak Eduard, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Eko. Selamat pagi. Dari apa yang ditopik yang disampaikan oleh Metro TV saya hari ini, kita lihat Presiden sudah memberikan tindakan, timbawan lah, bukan tindakan timbawan. Agar Menteri-Menterinya tetap fokus mengerjakan, karena apa yang dihadapi bangsa ini sangat berat, porak-porak dayanya ekonomi, porak-porak dayanya sosial, karena ada pandemi. Itu yang pertama. Yang ketua ingin saya sampaikan, citra itu tidak bisa dibuat semisal abim. Rekonnya panjang. Pemilih itu ada tiga pemilih. Pemilih fanatik, pemilih yang masih mengambang, pemilih yang acu-tacu. Kalau yang masa mengambang ini, ini orang-orang cerdas. Jangan sampai memoleh citra malah jadi jelek. Kita minta seperti yang disampaikan oleh host tadi, bahwa kalau memang ingin memoleh citra, tunjukkan diri sebagai negarawan. Jangan sampai Presiden yang memberhentikan Menteri nanti, citra-nya Presiden Zolim ada kebersihakan. Tunjukkan bahwa mereka, negarawan mereka mengundurkan diri. Saya akan fokus menghadapi ini. Dan ketiga, dibalik usaha-usaha manusia, ada invisible hand. Kita lihatlah Filipina. Siapa sangka anak Markos bisa jadi Presiden? Karena kesannya sangat jelek dalam pemerintahan Markos. Tapi inilah yang bisa berhentikan. Nah, kalau ini sudah terjadi, rakyat Indonesia harap bersabar. Dan terima bahwa inilah ketentuan nasib bangsa Indonesia. Jangan ada gejolak. Itu sudah-sudah pilihan rakyat. Mayoritas rakyat memilih. Itu yang ketiga. Yang keempat yang kita sampaikan. Udahlah, masyarakat silakan berpikir dengan rasional. Pilihlah pilihan yang terbaik menurut Anda. Jangan ada lagi hal-hal yang membuat isu-isu politik-politik yang identitas. Karena akan berusaha bangsa ini. Jangan sampai menjual politik identitas. Ini yang kita harapkan. Tunjukkan kinerja. Tunjukkan bahwa Anda adalah memang pantas untuk jadi pemimpin bangsa ini dengan integritas, dengan moralitas Anda. Bukan dengan menjual politik-politik identitas. Sekarang kan sudah ada mulai. Saya nanti kalau jadi presiden akan saya ketidak keras, intoleran. Padahal dulunya waktu jabat, waktu mengharapkan jabatan, itu yang dilakukan. Nah, ini yang kita nggak mau. Jangan sampai ada politik identitas lagi. Silakan. Berkompetisi. Silakan namanya kontestan. Kontestasi itu menunjukkan yang baik-baik. Bukan bertarung ya. Mudah-mudahan mereka berkontestasi dengan baik. Bangsa mengharapkan pemimpin untuk memajukan bangsa ini. Sebagian, terima kasih. Terima kasih Pak Eduard di Curu Penggulu. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Eduard ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Mas Eko. Selamat pagi Pak John. Silakan Pak. Pendapat Anda singkat padat saja. Yang di bedak oleh editorial media ini setiap pagi hari. Mentri sibuk memoles titra. Emang ada berapa, empat mentri lah nggak salah. Ya, kurang lebih ya. Kadang-kadang untuk maju di campres, calon presiden atau presiden. Yuk gini, Mas Leo. Bang Leo. Tidak di embel-embelkan aja dengan untuk mencalonkan apa-apa. Dia fokus di mentri aja. Kinerjanya secara-cara tak begitu optimal. Apalagi sekarang diberbuat oleh ini. Titraan kesan-cara ini untuk mengambil titraan untuk mengapakan calon wakil presiden atau presiden. Jadi ini tak, kalau saya tak apa, tak begitu saya tarik dengan mentri-mentri yang apa-apa. Kalau sekarang kalau kita mencapai ATM itu, itu agak sekian minit, ada mentri itu muncul di layar apa itu. Dalam monitor itu. Jadi ini, ya. Di layar ATM-nya. Coba lah. Berapa banyak partai yang besar-besar? Mana setua partai yang apa? Yang susuk, nancor-nancor, nancor, kayak Nasir, kayak apa. Nah, ada santai-santai aja. Iya. Oke. Oke. Baik. Terima kasih Pak Jon Veto di Batam, Kepulauan Riau, untuk pendapatannya Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Jon ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Leonar Samosir dan Ibu Ekorah Pawanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Indra? Sibuk memoles citra menteri ini? Bagaimana Ibu? Nah, menteri sibuk memoles citra. Untuk apa? Ah. Menteri yang kinerjanya bagus itu kita sudah bisa melihatnya. Iya. dan tidak hirup tikuk dalam pencitraan untuk menjadi presiden atau wakil presiden. Yang saya jadi miris, Bung Leo. Iya, Bu. Ujung-ujungnya ini pada manipolitik. jadi menteri-menteri ini sibuk mempersiapkan bagaimana cara bisa membeli suara rakyat. Itu sudah dimulai dari bulan kuasa ini dengan berbagai cara. juga partai. Partai ini alih-alih mempersiapkan calon yang kata Bung Eko tadi elektabilitasnya atau popularitasnya bisa ditonjolkan. Mana? Nggak ada. Oke. Nah, mereka juga akhirnya bukan melihat elektabilitas, popularitas, tapi melihat duit dalam tas. banyak itu yang bisa menggantikan apapun aturannya nanti menteri-menteri itu punya tangan-tangan untuk bagaimana membuat efektif kita ya saja negara tetangga yang tadi baru disebutkan. Bu Indra, ini pertanyaan terakhir kalau menurut Ibu menteri-menteri ini sebaiknya fokus mengerjakan tugas menterinya atau sebaiknya fokus mengerjakan tugas-tugas untuk karir politiknya dengan meninggalkan kursi menterinya. Menurut Ibu Indra bagaimana? Ya, mestinya sebaiknya fokus untuk mengerjakan tugasnya. Tapi, tapi Bung Loh, apakah itu diminta fokus atau diminta meninggalkan itu banyak cara mereka untuk ngeles. karena kaki tangannya itu banyak kecoa-kecoa rembentuk-bentuk yang merubungi. Nah, buktinya lihat negara tetangga itu Filipina. Nah, yang kuat duitnya yang bisa jadi itu kita harus berkaca. Bagaimana caranya? PNS saja untuk menyalonkan kepala daerah yang terendah kepala daerah harus meninggalkan PNS-nya. Nah, bagaimana menteri-menteri ini? Berkasalah. Terima kasih. Bung Frilew Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra di Cerebon, Jawa Barat. Kita akan bahas pendapat para pemirsa selepas jeda. Mas Eko dan pemirsa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Ibu Indra masih bersama kami kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini Mas Eko tadi para pemirsa mengatakan ya mengerti bahwa ada dalam tanda petik kampanye terselubung yang dilakukan sekian menteri yang sering disebut namanya tapi mereka semua tetap meminta bahwa menteri-menteri ini bisa fokus pada pekerjaannya. Pertanyaannya adalah apakah itu benar-benar masih bisa dilakukan? Ya susah ya kalau kita melihat kepekerjaan menteri itu kan berat. Kemudian menjadi capres itu juga membutuhkan popularitas egetabilitas yang harus bersama-sama. Tapi saya yakin bahwa menteri-menteri itu yang ingin maju di capres 2024 pasti akan mundur ketika didaftarkan oleh parpol ya tanggal 7 sampai tanggal 13 kemudian pemilu kan Februari 2024 jadi masih ada sisa 5 bulan tapi apakah 5 bulan itu efektif bagi mereka? Nah ini yang menjadi pertanyaan bagi calon presiden itu tetapi kalau mereka sudah jauh-jauh hari sudah mendapatkan dalam tanda kutip apa namanya tiket dari partai politik saya kira lebih baik mundur saja di sebelum apa sebelum September 2024 jadi dia punya kesempatan untuk mensosialisasikan program kerjanya visi-visinya keliling daerah dengan tanpa terbebani dia menjadi pekerjaan di kementerian atau mungkin di partai-partai lain sementara ini kan tidak ada satu-satunya partai politik yang bisa mencalonkan sendirian adalah PDIP karena dia 20% lebih ya sementara yang lain tidak bisa dia harus berkolaborasi harus koalisi dengan partai-partai yang lain jadi kalau kita melihat kemarin ada saya sebut saja misalkan Ahayi berkunjung ke Erlangga kemudian Prabowo berkunjung ke daerah-daerah lain tokoh-tokoh di daerah saya kira itu dalam rangka untuk bersinergi untuk dalam rangka juga untuk berkoalisi karena kita pasti tahu bahwa satu partai atau dua partai tidak cukup untuk maju di luar putusan jadi butuh dukungan dari banyak partai kalau bicara bahwa sebaiknya opsinya adalah menteri-menteri ini fokus kepada karir politiknya berhenti dari jabatan menterinya pertanyaannya adalah apakah itu mungkin kalau seandainya ternyata benar dugaan sebagian orang bahwa memang dari menteri-menteri ini ada beberapa yang atau bahkan satu dua yang memang menjadi apa ya gacauan atau di endorse oleh presiden yang sekarang menjabat bagaimana mas mungkin itu bisa terjadi karena dalam hati yang paling dalam kalau saya jadi presiden juga pasti memiliki jagoan yang untuk melanjutkan program-program dia nah tentu ini kan tidak bisa secara terbuka di kebukaan kebukaan publik tapi yang pasti begini Leo jadi ketika menteri-menteri ini mau maju ataupun ketua parpol ataupun kepala daerah sekarang yang masih menjabat untuk maju pasti harus ada dukungan politik satu dari partai politik kemudian elektabilitas juga kemudian popularitas juga kemudian kesiapan finansial itu paling penting betul kesiapan strategi bagaimana dia maju dan lain-lain jadi hal-hal yang seperti itu memang harus dipersiapkan jauh-jauh hari kalau itu dipersiapkan saya kira itu tidak ada masalah kalau mereka akan mundur lebih lebih awal tapi kalau tidak dia belum ada apa namanya rekomendasi dari partai politik kemudian dia terus melakukan kampanye dalam tanda kutip dalam perjalanan dia menjadi menteri atau kepala daerah ya saya pasti sangat rugi juga ya pasti ada hitung-hitungannya lah baik kita harapkan para menteri juga terutama yang mau maju di 2024 sibuk memoles kinerja bukan citranya begitu ya itu juga yang tadi diharapkan para pemirsa Mas Eko terima kasih sudah hadir di tempat ini selamat pagi Mas Eko selamat pagi pemirsa langkah baiknya kalau menteri-menteri yang sudah menetapkan keinginan untuk maju pilpres mundur dari jabatannya di pemerintahan itu akan lebih elok sikap itu sekaligus menunjukkan karakter yang kuat sebagai negarawan untuk selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan sebuah karakter yang selayaknya dimiliki seorang kepala negara saya Leonor Samosil berterima kasih Anda sudah menyaksikan menyimak editorial media di Indonesia untuk pagi ini tetap pakai masker Anda karena pandemi ini belum usai selamat pagi sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati